Halo Tribunas, kembali bersama saya Arya Pandang Tribunas Saat ini saya berada di Bantara Sultan Tajambi Dimana saat ini Ditek-detik keberangkatan Pak Samuel dan Ibu Rosti Menuju ke Jakarta Sudah jelang sidang Atau jelang vonis Ferdi Sambu Ini Tribunas Gimana? Pak katanya ada doa bersama juga Pak ya? Ya dilakukan di sini Pak Di Jambi Pak Oh di Geraja Pak Yang lain di Jambi Mana Ibu itu? Ibu Pak Samuel Apa aja Pak yang sudah kita persiapkan jelang vonis nanti Pak? Pertama sekali yang kita bersiap Pak Hati pikiran kita Siap Mental Intinya sudah siap dengan vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim Pak? Iya itu lah Tapi kita memohon kepada majelis hakim Agar menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang kita harapkan Oke oke Apa Pak yang kita harapkan Pak? Yang kita harapkan pasal 340 Hukuman maksimal Hukuman maksimal Pak ya? Bagi aktor-aktor intelektualnya Oke oke Berapa orang kita Pak? Angkat Dua orang Dua orang Pak ya? Berapa hari Jakarta Pak? Berapa hari Jakarta Pak? Kurang lebih 7 hari 7 hari ya? Sampai laser Pak? Sampai sudah laser? Oke 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 Siap Pak Jadi apa Pak? Di kondisi ibu Bukan anak yang hakim Ini hukuman maksimalnya buat PC, PS, PC dan semua komprotan Bu Ibu sampai sidangnya laser bu ya di Jakarta bu ya? Oke bu Tetap semangat bu ya Semangat bu Selamat sampai tujuan bu Sampai jumpa Serus Enggit Hati-hati Hati-hati Aku nak berangkat pula rasanya Pak Tribunus itu baru saja berangkat Ada Bapak Samuel, Ibu Rosti dan kakak dari Almarhum Brigadir Yosua Uni, Uni Huta Barat menuju ke Jakarta Jelang Ponis Verdi Sambo yang akan berlangsung besok tribunus Dari harapan dari Pak Samuel Agar Majelis Hakim memberi hukuman yang seberat-beratnya Sesuai dengan Pasar 340 Tribunus Harapan serupa juga disampaikan oleh Ibu Rosti Tribunus di mana Ibu Rosti berharap Majelis Hakim Segera atau memberikan hukuman yang semaksimal mungkin Ibu Rosti berharap Majelis Hakim Oke Tribunus sekian informasi dari saya Saya Arie Tondang, selamat pagi Tribunus Terima kasih